Intro Nezuko Kamado berperan sebagai salah satu karakter utama dalam seri Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Dirinya adalah adik dari Tanjiro Kamado yang diubah menjadi iblis oleh Muzan Kibitsuji Nezuko juga menjadi alasan bagi Tanjiro untuk bergabung dengan krop pemburu iblis Itu karena Tanjiro ingin balas dendam kepada Muzan Dan mengembalikan Nezuko menjadi manusia Sebelumnya, Nezuko memang hanya orang biasa Namun setelah menjadi iblis, Nezuko mendapatkan beberapa kekuatan yang istimewa Bahkan ada satu kemampuan Nezuko yang tidak dimiliki oleh Raja Iblis sekalipun Berikut ini adalah 5 kekuatan terbesar Nezuko sebagai iblis Simak ulasan berikut Terima kasih telah menonton! Saat masih menjadi manusia, Nezuko hanyalah seorang gadis yang lemah lembut Namun setelah berubah menjadi iblis, Nezuko mendapatkan peningkatan kekuatan fisik yang sangat luar biasa Bahkan bisa dibilang bahwa kekuatan fisik Nezuko lebih kuat dari kebanyakan iblis biasa Nezuko tidak terlatih dalam pertarungan sehingga dirinya biasanya melayangkan tendangan dan pukulan yang kasar dan tidak teratur Meski begitu, kekuatannya tetap luar biasa Satu tendangannya cukup kuat untuk memenggal kepala iblis biasa Selamat menikmati! Selamat menikmati! Iblis sulit dibunuh karena mereka memiliki kemampuan unik untuk beregenerasi Tak peduli jika dicincang habis, mereka akan kembali asalkan tidak terkena sinar matahari Tentu saja, Nezuko juga mendapatkan kemampuan ini setelah menjadi iblis Pada awalnya, kemampuan regenerasi Nezuko bisa dibilang cukup lambat Namun, seiring berjalannya waktu, kemampuan ini berkembang hingga regenerasi Nezuko terbukti lebih superior dari iblis lain Bisa dibilang bahwa kemampuan regenerasi Nezuko setara dengan iblis bulan atas Bahkan, lebih cepat dari iblis bulan atas 6 daki Terima kasih telah menonton! Sementara peningkatan kekuatan fisik dan regenerasi adalah kemampuan yang umum dimiliki iblis Kemampuan yang ini hanya dimiliki oleh Nezuko Setelah menjadi iblis, Nezuko bisa memanipulasi ukuran tubuhnya Nezuko bisa berubah menjadi anak kecil yang mungil atau berubah menjadi perempuan dewasa Meskipun tidak terlihat kuat, kemampuan ini sangat berguna dengan berubah menjadi kecil Nezuko bisa bersembunyi dari sinar matahari dalam kotak yang dibawa Tanjiro Sementara itu, Nezuko biasanya menggunakan tubuh dewasanya dalam pertarungan Terima kasih telah menonton! Kebanyakan iblis kuat memiliki kemampuan khusus yang dikenal dengan seni darah iblis Nah, seni darah iblis Nezuko disebut dengan Combustible Bolt Kemampuan ini memungkinkan Nezuko untuk mengeluarkan api berwarna merah muda dari darahnya Uniknya, api ini justru hanya bisa membakar iblis dan objek yang dihasilkan oleh iblis Sementara itu, api Nezuko justru tidak akan membakar manusia Menariknya lagi, api Nezuko juga bisa menghambat kemampuan regenerasi iblis Kemampuan ini mungkin ada kaitannya dengan garis keturunannya Keluarga Kamado adalah satu-satunya pewaris pernapasan matahari Karena dirinya adalah keturunan Kamado Darah Nezuko mungkin bisa mengeluarkan api yang dihasilkan oleh penapasan matahari Terima kasih telah menonton! Tidak dilakukan lagi bahwa kemampuan kebal terhadap sinar matahari Yang membuat Nezuko lebih kuat dari semua iblis, termasuk Muzan Kita tahu bahwa tak peduli seberapa kuat seorang iblis Mereka tetap lemah terhadap sinar matahari Alasan mereka hanya bisa dipenggal dengan niricin Juga karena niricin termasuk dari batu yang mengandung sinar matahari Meskipun begitu, Nezuko secara ajaib bisa mengatasi kelemahan terbesar para iblis Tidak ada ketahui bagaimana bisa Nezuko memiliki kemampuan yang diinginkan oleh semua iblis tersebut Meski begitu, kemampuan ini bisa terkait dengan garis keturunannya sebagai keturunan Kamado Nezuko memang iblis yang spesial Tak hanya lebih kuat dari kebanyakan iblis Dirinya juga memiliki kemampuan yang bahkan tidak dimiliki oleh Muzan Jika Nezuko bergabung dengan 12 Kizuki Kira-kira peringkat berapa yang cocok dengan Nezuko? Terima kasih telah menonton!